Intro Salam Sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Akhirnya setelah kita mendengar bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Akan memanggil Muhyiddin Akhirnya ramai yang menantikan laporan susulan Daripada pendedahan ataupun pengumuman daripada SPRM Bahawa akan memanggil Muhyiddin Yassin Berkaitan dengan isu dana politik Saudara-saudara, akhirnya hari ini Berita yang terkini ataupun pengumuman terkini Satu laporan telah mengesahkan Bahawa Presiden Bersatu ataupun pengerusi Perikatan Nasional yang juga bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sudah berjumpa SPRM Wow Akhirnya Muhyiddin Yassin sudah berjumpa dengan SPRM Dan sudah pasti kita Menantikan Apa Tindakan seterusnya Dan apa keputusan seterusnya Yang bakal dihadapi oleh Muhyiddin Yassin Adakah benar Beliau Benar-benar melakukan Semua tuduhan yang telah dilemparkan kepada beliau Ataupun Muhyiddin Yassin yang memang benar Bahawa beliau telah membuat pendedahan Tidak mengambil sesenpun duit rakyat Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dilapor Menghabiskan masa Dari pagi hingga tengah hari semalam Untuk memberi keterangan Kepada penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya Maknanya Pagi hingga tengah hari semalam Adalah waktu untuk penyiasat SPRM Meminta Muhyiddin untuk memberikan keterangan kepada SPRM Justeru menurut laporan utusan online Siasatan mengenai Isu itu dikatakan Sudah di peringkat akhir Untuk dilengkapkan sebelum dihantar ke jabatan peguam negara Bagi menanti arahan selanjutnya Jadi ini sudah pasti Makan menjawab pertanyaan ramai orang Dan sudah pasti Setelah perkara ini timbul Banyak komen dari netizen Banyak komen daripada pengundi Daripada yang bukan mengundi juga Kepada Muhyiddin Yassin Ada yang kata Muhyiddin Yassin akan jadi kluster mahkamah baru Sekiranya benar-benar didapati bersalah Memang ada yang akan komen begitu di media sosial Tidak kiralah di Facebook kah Di Twitter kah Di Youtube kah Di Whatsapp kah Di Kedai Kopi kah Cerita dengan kawan-kawan Ada yang klaim bahwa Muhyiddin memang habislah kali ini Beliau akan dibuktikan bersalah Namun semuanya Pada akhirnya kita menantikan tindakan terkini Daripada SPRM Sebab Muhyiddin Yassin sudah memberikan keterangan Dan kita menunggu tindakan susulan Memetik satu sumber Yang tidak dinamakan Harian itu memberitahu Sebelum ini juga Beberapa pemimpin tinggi Bersatu turut diambil Keterangan mereka Mungkin salah satunya Hamzah Zainuddin Dan beberapa pemimpin Tinggi bersatu yang lain Apabila disiapkan Nanti Kata sumber itu Suruhan jaya pencegahan rasa Malaysia Akan menentukan Sama ada Wajar Pertuduhan dibuat Ke atas mana-mana Individu Ataupun sebaliknya Pada 1 Februari Yang lepas Malaysia kini melaporkan Akaun bersatu yang menjadi Tunjang Kepada Perikatan Nasional Dibukukan oleh SPRM Bagi membolehkan Siasatan berkenaan Dana parti itu dibuat Ia berlaku sehari Selepas bekas ketua Setiausaha sulit Muhyiddin Marzuki Muhammad Mendedahkan Penyata akaun Parti itu Melalui kenyataan Yang disiarkan Di laman web Bersatu Marzuki turut Menyeru Agar PKR Dan DAP Untuk melakukan Perkara yang sama Jadi saudara-saudara Akhirnya Muhyiddin sudah memberikan Keterangan Dan inilah yang akan berlaku Inilah keputusan Yang kita nantikan Selepas Muhyiddin Yassin memberikan Keterangan Dan sudah pasti Akaun Bersatu yang dibekukan Sudah pasti Muhyiddin Yassin Sebagai presiden bersatu Mahu Akaun itu Dicairkan Jadi saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa Bantu channel ini Dengan menekan Butang like Share dan subscribe Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan Bapak-bapak semua Ini satu kehilangan Yang saya nak Sampaikan Satu kehilangan Satu kabar Yang paling Mendukacitakan Kepada negara Malaysia Dan sudah pasti Mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Saudara-saudara Dalam satu kenyataan Kehilangan Dan Pembaziran RM158.08 Dikesan Dikesan Di tiga kementerian Dan empat Jabatan Wow Ini satu lagi Isu hangat Yang timbul Berkaitan Dengan Isu ini Kehilangan Pembaziran RM158 Juta Ini bukan Jumlah yang sedikit Tuan-tuan dan Bapak-bapak semua Bayangkan RM158.08 Juta ini Berapa banyak Pembangunan Yang boleh dilakukan Berapa banyak rakyat yang boleh dibantukan Boleh dibantu Dengan Pembaziran ini Kehilangan atau kerugian Wang awam Pembayaran tidak teratur Dan Pembaziran sejumlah RM RM158.08 Juta Dikesan Berlaku Di tiga kementerian Dan juga Empat Jabatan Persekutuan Yang Diaudit oleh Jabatan Audit Negara Bagi tahun 2021 Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid Berkata Tiga Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan Ataupun MEFI Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Ataupun KEHKOM Dan Kementerian Pertahanan Manakala Empat Jabatan terbabit Adalah Polis Diraja Malaysia PDRM Jabatan Kustom Diraja Malaysia JKDM Jabatan Pendana Menteri JPM Dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Jadi maksudnya Jabatan-jabatan ini Senarai jabatan yang disebutkan ini Terlibat dengan Pembaziran tersebut Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid Berkata Tiga kementerian yang diaudit Pematuhan itu adalah Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan MEFI Kementerian Komunikasi Dan Multimedia KEKOM Dan Kementerian Pertahanan Manakala empat Jabatan terbabit Adalah PDRM JKDM Juga Jabatan Pendana Menteri Dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Beliau juga berkata Pengauditan Pematuhan itu Membabitkan jumlah Semakan Audit Sebanyak RM 1.127 Bilion Katanya Pengauditan itu Dibahagikan Kepada Kategori Terimaan Dengan jumlah Semakan Sebanyak 78.86 Juta Dan juga Kategori Bayaran Dengan jumlah Semakan RM 1.048 Bilion Jadi Saudara-saudara Bagi saya Ini satu Pembaziran Yang Sangat Banyak Jumlah RM 158 Perpuluhan 08 Juta Bayangkan Jumlah ini Kita Boleh Guna Untuk Bantu Rakyat Pembangunan Dan Sebagainya Dan pada Akhirnya Setelah Pendedahan Pembocoran Berkaitan Dengan Isu ini Kehilangan Pembaziran RM 158 Perpuluhan 08 Juta Dikesan Di Tiga Kementerian Dan Empat Jabatan Juga Termasuk Jabatan Perdana Menteri Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Kehilangan Atau Kerugian Uang Awap Pembayaran Tidak Teratur Dan Pembaziran Sebanyak Sejumlah RM 158 Perpuluhan 08 Juta Akhirnya Dikesan Berlaku Di Tiga Kementerian Dan Empat Jabatan Persekutuan Yang Diaudit Oleh Jabatan Audit Negara Pada Tahun 2021 Ini Satu perkara Yang Mengejutkan Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Video Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Tekan Butang Subscribe